Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Para pensiunan ya Semoga dalam keadaan sehat Tetap semangat di dalam Menjalankan aktivitas sehari-hari Dan semoga Bapak Ibu Selalu gembira dan Sukses selalu Baik Bapak Ibu Sahabat pensiunan PNS semuanya Ada informasi dari PT Taspen Empat hari lagi PT Taspen akan Cairkan gaji pensiunan PNS Segini rinciannya Benarkah paling besar Dapat 4,9 juta rupiah Mari kita simak bersama Ini Besarannya setelah Kenaikan gaji 12% Tentu saja ada perubahan Nah Besarannya seperti apa mari kita simak bersama Apakah ada penambahan Dari Tunjangan pangan Ya Karena Harga beras itu Naik Nah Nah itu bagaimana Mari kita simak bersama Dari Dari Lengkong Ngayobandung.com Tepat tanggal 1 Mei PT Taspen akan Transfer gaji pensiunan PNS ke rekening Masing-masing PT Taspen akan Transfer gaji pensiunan PNS dengan Besaran setelah Naik 12% Gaji pensiunan PNS Paling rendah Yang akan Dicairkan PT Taspen Adalah 1,7 juta Dan terbesar Adalah 4,9 juta Inilah rincian Besaran gaji Pensiunan PNS Setiap Golongannya Nah untuk Golongan 1 1A itu Antara 1,748,096 Rupiah Hingga 1,962,128 Rupiah 1B 1,748,096 Rupiah Hingga 2,077,264 Rupiah 1C Antara 1,748,096 Rupiah Hingga 2,165,184 Rupiah 1D Antara 100 Maaf 1,748,096 Rupiah Hingga 2,256,688 Rupiah Golongan 2 Untuk 2A Itu Antara 1,748,096 1,748,096 Rupiah Hingga 2,833,824 Rupiah 2B Hingga 2,953,776 Rupiah 2C Hingga 3,078,656 Rupiah Dan 2D Hingga 3,208,800 Rupiah Golongan 3 Untuk Untuk 3A 6,066,016 Rupiah 4D 3D Hingga 4,029,536 Rupiah Golongan 4 4A Itu Hingga Mencapai 4,200,000 Rupiah 4B Itu Mencapai 4,377,744 Rupiah Rupiah Untuk 4C 4,560,062,884 Rupiah Baik Kita Terlanjutkan Untuk Golongan 4B Itu Kisaran Antara 4,377,744 Rupiah 4C Hingga 4,562,880 Rupiah 4D Hingga 4,755,856 Rupiah Dan 4E Hingga 4,957,08 Meski Demikian Pensiunan PNS Juga Mendapatkan Pencairan Tunjangan Yang Membuat Kehidupan Mereka Semakin Terjamin Ini Daftar Tunjangan Yang Dicairkan Pada Bulan Mei Nah Tunjangan Tunjangan Yang Akan Cair Juga Pada Bulan Mei Yaitu Tunjangan Suami Istri Sebesar 10% Dari Gaji Pokok Kemudian Tunjangan Anak Sebesar 2% Dari Gaji Pokok Dan Tiga Tunjangan Pangan Sebesar 10 kg Beras Atau 72.420 Nah Ternyata Untuk Tunjangan Pangan Ini Tidak Naik Ya Karena Walaupun Ada Kenaikan Beras Tapi Ini Rupanya Belum Dinaikkan Ya Hanya Kenaikan Gaji Pokok 12% Baik Bapak Ibu Para Pensiunan Terima Kasih Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Kembali Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Berkenan Untuk Subscribe Like Isi Komentarnya Dan Share Video Ini Ke Grup Yang Lain Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai